Intro Suratnya bukan surat asli, tapi fotokopi Ya saya udah banyak dihujat ya gitu sama banyak orang Ya pokoknya dengan kebohongan dia itu ya saya banyak kerugian gitu loh Intro Jadi hari ini kita mau membantah ya Membantah apa yang dikatakan oleh pihak Pak MM Yang menyatakan bahwa dia sudah menalak klien kami pada tanggal 6 6 bulan ini 6 bulan ini ya Namun demikian apa yang disampaikan oleh Bapak MM itu bertentangan dengan kesaktian dari klien kami Dan bertentangan dengan dokumen yang kita miliki gitu loh Jadi klien kami baru menerima sepucuk surat kemarin ya Kemarin sore Sepucuk suratnya nanti juga bisa dijelaskan oleh Pak Krishna Tanggal berapa disitu dia menceraikan klien kami Jadi Sangat sangat disayangkan bahwa seorang laki-laki yang kita ketahui Apa namanya sosoknya adalah seseorang yang agamis Sosoknya adalah seorang yang kelihatannya soleh Tapi memperlakukan istrinya Jadi kalau bicara istri itu gak usah bicara sirih Gak usah bicara istri yang dicatatkan di catatan sipil Pokoknya itu istri Ya berdasarkan agama Kok hanya seperti ini Ya Dia talak secara lisan katanya itu pun tidak benar Lalu hanya dicampakan dengan surat Yang dimana suratnya juga Bisa diperlihatkan Om Krishna Suratnya bukan surat asli Tapi fotokopi Artinya ini sudah Sudah betul-betul Apa ya Meremehkan sekali Meremehkan sekali Baik meremehkan secara hukum Maupun meremehkan secara Ini istrinya loh Mungkin bisa diteruskan Gini dia kan menikahi saya bertemu sama keluarga saya Secara baik-baik Secara baik-baik gitu Nah ya harusnya ya begitu gitu Sekarang secara baik-baik lagi Mbak Iya-iya gitu Saya ini kan Walaupun saya sudah tidak punya orang tua Tapi saya punya kakak-kakak Dia meminta saya untuk Apa Menikah sama dia itu Kan dia ngomong langsung sama keluarga Masa kayak gini saya Sempat perhubungan sama dia Sempat menerima surat ini Mbak Kenapa? Sempat menghubungi MN ini secara menerima Enggak Kenapa Mbak? Enggak Untuk mempertegas aja gitu Mbak Istilahnya Kenapa Mbak Enggak langsung tanyakan Apa surat ini benar atau enggak gitu Enggak lah Ya saya pikir Saya pikir kan Apa Kalian kami ini kan Tidak punya Apa Kemendangan untuk mengejar gitu Namanya kan perempuan ya Semesti itu seorang laki-laki Yang harusnya Datang kepada Kepada perempuan Seorang istri Ya tadi yang disampaikan itu Datang baik-baik Ya bisnisnya harusnya baik-baik Mbak Seandainya ini surat benar Mbak Apakah Mbak sudah merasa puas Dengan hal ini Mbak? Maksudnya sudah berpisah dengan Seorang MN ini Mbak? Ya saya memang kan Memang dari awal Menikah sama dia Saya memang sudah gak kuat Saya minta pisah Tapi dia sendiri kan Yang ingin baikan Ingin rujuk gitu Ya saya udah banyak dihujat ya Gitu sama Banyak orang Ya pokoknya dengan Kebohongan dia itu Ya saya banyak Kerugian gitu loh Yang memang saya tahu Dan kenyataannya Seperti itu Kenapa dia harus Apa Ini ya Pak? Ya penawan itu Ya gitu lah pokoknya Apalagi dia bilang Katanya saya bekas eks Majalah dewasa gitu Keluarga besar saya ya Terutama yang di Menado Keluarga besar saya Kauung itu Sangat Marah sekali gitu Ya karena memang Tidak benar gitu Majalah eks apa Ya Yang pasti ya Yang pasti Ini Alhamdulillah Artinya Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala Membantu kami Ya Dengan munculnya Munculnya ada korban baru Dengan munculnya Alat-alat bukti otentik Dengan munculnya Masukan-masukan dari Orang-orang yang merasa Pernah dirugikan Sama Bapak MM ini Itu akan menjadi Tambahan-tambahan alat bukti Buat kami Ya Jadi Banyak juga Baik itu dokumen resmi Ya Yang akan kita sajikan nanti Di pihak kepolisian Dokumen resmi ya Dokumen resmi negara Ada tambahan yang kami temukan Lalu juga kami juga Mendapatkan Masukan-masukan dari masyarakat Bahwa Bapak ini Kelakuannya seperti ini Nah gitu loh Jadi Ya paling tidak Dengan adanya Peristiwa ini Kaum perempuan Tidak hanya yang terkait Dengan peristiwa ini Tidak hanya yang Dilugikan oleh Bapak MM ini Tapi semua Ya Bisa berani untuk bicara Dan tidak usah takut Karena dibungkam dengan Ancaman pasal Pencemaran lah Ya Terus Undang-Undang ITE Kembali saya review Ibu Marlina datang Kepada kami Tim Kuasa Hukum Tentunya menceritakan Peristiwa yang terjadi Ya Dan tentunya juga Ibu Marlina Membawa alat-alat bukti Ya Sehingga Kami anggap Sudah lebih dari Dua alat bukti Baru kita juga Apa namanya Kalau menerima Ibu Marlina Sebagai klien Dan kami pastinya Tidak akan membiarkan Ibu Marlina Berani bercerita Sesuatu hal Yang menyerang Kehormatan seseorang Ya Yang mencemarkan Nama baik orang Yang membunuh Karakter orang Kalau tidak ada buktinya Ya Jadi itu digarisbawahi Alhamdulillah Bukti makin banyak Ke kami Yang kami akan Sampaikan setelah Setelah Polisi Penyidikan Kita akan Sampaikan di media Bukti-bukti apa saja Supaya dia gak bisa lari Gak bisa ngeles Artinya Mbak Marlina Konsekuensi hukumnya Tahu sekali Dengan membuat laporan Ya kan Dia sadar banget Tentang konsekuensi hukumnya Seperti yang Mas Sunan Sampaikan Sedang Kami susun oleh tim Terkait masalah Bukti-bukti tambahan Yang akan kami Sampaikan kepada penyidik Begitu ya Mas Sunan ya Yang jelas Bahwa korban ini Bukan salahnya korban kami Yang jelas Ada korban-korban yang lain Kerempuan-kerempuan yang lain Yang telah bersuara Jadi tentunya Kita tunggu saja Setelah para korban yang lain Akan muncul Bicara seperti Seperti yang Kejadian sama seperti Kerempuan kami Setelah itu Setelah ada penyidikan ini Setelah proses ini Perjalanan penyidikan Kami tidak bisa langsung ini Nanti kami berikan dulu Bukti itu kepada Kepada pihak kepolisian Kami tidak mau Mendahului pihak penyidikan Nah setelah itu Barulah kita berikan Inilah orang-orang yang pernah Yang pernah Katakan sama kejadian Seperti Kalian kami Saya sudah tidak bisa Ngomong apa-apa Intinya saya sudah kecewa Sudah banyak kebohongan Yang dia Sampaikan Yang memang dia Perlakukan saya Saat saya menjadi istrinya Saya diperlakukan seperti budak Ya Saat saya di dalam kamar Itu seperti perempuan Yang memang harus Memuasi nafsu dia Saya sudah Sudah terlalu sakit lah Sama beliau Habis lakuan ya Ya Oke Selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton!